Mahasiswa si muka ketawa jilid 8. Nona OE jadi bersemangat, dia meloncat untuk membacok kepada orang dihadapannya. Tapi lagi tubuh si pertapa cuma melejit ke samping dan nacokan Li Song mengenai tempat kosong. Li Song penasaran dia memburu terus sambil mengirimkan serangan gencar, namun seperti tadi tubuh seng pertapa wanita cuma bertelit ke kanan dan kiri. Gerakannya mirip seperti dalam cerita tentang seorang malaikat yang melayang dengan awan di atas langit atau kehadiran keanimposat, Dewi Ulas Asih, dimegah di atas bunga teratainya. Demikianlah dalam sebentara Nona OE telah mengirimkan rangsekan beberapa jurus tanpa ada satupun yang bisa menyentuh ujung baju si pertapa, jangankan melukainya. Engkau gunakanlah kedua golokmu sekaligus, Cheng Liong Sutai menegur. Li Song menurut. Tanpa sungkan dia terus menyerang dengan dua goloknya saling mengacip dan membelah. Sengaja dia menggunakan golok ajaran gurunya Tuyahun Kiam yang pernah dimahirkan. Jika beberapa waktu yang lalu penyerangannya ini cukup hebat hingga penjahat biasa saja terpukul mundur, maka sekarang daya serangannya telah bertambah beberapa kali lipat dibandingkan yang lalu. Namun sungguh mengherankan tak sebuah goloknya pun berhasil membacok atau membuat kerepotan si pertapa. Dengan gerakannya yang aneh dia seperti berputar di tempat situ juga. Malah jika diperhatikan seolah membentuk sebuah lingkaran yang tak pernah melebar dari daerah rangsekan si Nona OE. Terakhir dengan sebuah totokan dari pengebutnya dia berhasil membuat tangan kanan Li Song kaku. Sedang tangan kirinya menjepit belakang golok hijaunya hingga terlepas. Kemudian sekali kebas dia telah membebaskan kembali totokannya pada OE. Sekarang engkau perhatikan daerah Egosan kemana engkau harus melejit jika diserang dengan melihat petunjuk yang kuberikan. Dengan ujung goloknya Cheng Liong Sutai membuat tanda tempat bekas injakan kakinya tadi. Kemudian dia-dia tunjukkan caranya berlatih. Sudah itu dia suruh si Nona mengikuti petunjuknya. Dan paling akhir baru dia serang Nona OE dengan goloknya agar dia berkelit menurut ilmu ajarannya. Ketika pertama kali menerima serangan kagetnya Li Song tak kepalang. Dia merasa seakan golok itu tiba saja datangnya telah mengarah ke bagian leharnya. Tetapi waktu dia melejit ke samping dengan gunakan ilmu ajaran si pertapa wanita untuk herannya tekanan serangan itu benar saja hilang. Demikian pula ketika dia berkelit dari serangan lain, semua bacokan atau babatan dengan mudah dapat dihindarkannya hingga golok itu seperti berguna terhadap dirinya. Hanya karena dia baru pertama menggunakannya beberapa kali si Nona membuat kesalahan. Tetapi selalu oleh si pertapa dengan menarik ujung senjatanya pada saat hampir dikenainya. Beberapa kali Li Song berlatih sampai dia paham seluruh gerakannya. Ketika itu napasnya telah memburu dan peluh berketes dari dahinya, namun Cheng Leong Sutai tidak menghiraukan. Bahkan dia memperkeras latihannya dengan rangsekannya yang bertuwi dan tambah ganas. Apabila bayangan tubuh si Nona sudah bisa berkelebat di antara rangsekan senjatanya barulah dia menyuruh Li Song berhenti sebentar untuk mendengarkan petunjuknya. Tetapi hak kekatnya tidak lama dan sebenarnya adalah ganti pelajaran baru. Dengan mengikuti tanda petunjukku yang baru ini engkau pun harus berlatih merangsek buat merebut senjata orang, Cheng Leong Sutai berkata sambil mengakhiri memberi tanda di tanah. Kembali seperti tadi dia melatih Li Song bergebrak. Setelah si Nona kemudian berhasil memegang goloknya barulah dia hentikan gerakannya. Nona Oe Ye gerang bukan main mendapat ilmu yang boleh dibilang paling langka di dunia perpersilatan hingga dia mengentarakan di wajahnya. Engkau jangan bergerang dulu karena latihanmu belum cukup. Jika engkau berhasil menangkap belakang senjata musuh apa yang akan engkau perbuat? Tanya pertapa wanita. Atas pertanyaan ini si Nona terdiam sesaat. Untuk membuktikan Cheng Leong Sutai menyuruh Li Song berlatih lagi. Benar ketika si Nona berhasil menangkap bagian belakang golok pelatihnya yang menghentikan gerakannya setelah suatu serangan. Li Song tak dapat meneruskan apa yang akan dilakukannya. Jadi apakah yang harus kulakukan? Tanyanya tanpa merasa. Tergantung tingkat latihanmu. Jika engkau mengutamakan kecepatan engkau bisa segera menyerang ke tempat bagian terlemah dari anggau taba dan musuh. Apabila orang itu tolol tentu tidak akan berkutatan dengan lawan yang senjatanya telah berhasil ditindihnya. Namun bila lawan lebih tinggi kepandainya kalau, engkau wayal jari tanganmu itu justru yang akan terpapras. Sambil berkata entah bagaimana dengan tiba golok yang dipegang Li Song bisa berbalik ujungnya yang tajam dan memotong ke tangannya. Hampir saja jarinya terkupas, untung lewat di sampingnya hanya beberapa inci saja. Sekarang baru si Nona percaya. Kalau begitu apa yang akan engkau lakukan bila telah berhasil menjepit golok lawan? Bertanya Li Song. Aku akan merampasnya. Jika aku tidak bisa. Sudah tentu engkau harus mengerangnya lebih dahulu, adalah penyahutan seng pertapa wanita. Perampasan senjata hanya tergantung saat dan caranya engkau mematahkan tenafa lawan ketika engkau melihat posisi golok yang dipegangnya. Cheng Leong Sutai memberikan beberapa petunjuk kero merampas golok lawan tersebut. Li Song anggukan kepalanya tanda mengerti. Kini engkau belajar permainan golokku, tanpa menanti penyahutan Cheng Leong Sutai telah memperlihatkan jurus ilmu permainan goloknya. Walaupun tadi agak lelah, digembleng terus si Nona sekarang bahkan bertambah semangat bagaikan melupakan capainya. Ilmu ini sangat berlainan dari ilmu yang dipelajarkan gurunya Tuyahun Kiam karena sebenarnya lebih banyak mencangkau ilmu golok dari permainan ilmu pedangnya yang sangat diandalkannya, tetapi mengherankan lagi seperti bertentangan dengan ilmu golok dari Sin Mo yang berlawanan arah. Namun Li Song yang tak pernah menyelimet jalan pikirannya tak memperdulikan, dengan segenap perhatiannya dia tetap mencoba mengikuti. Karena tangan kanannya pegal dia kemudian menggunakan tangan kirinya. Baru sekarang dia rasakan latihannya enak dan lancar. Dia bagaikan tak melihat tenaga bertentangan dari ilmu golok ajaran Sin Mo yang dilembaran kertasnya. Rupanya Cheng Leong Sutai pun tak ambil mumet si Nona bersilap dengan menggunakan tangan kiri. Dia hanya memperhatikan Nona Oe Ye berlatih setelah caranya benar pertapa itu anggukan kepalanya. Sekarang mari kita main dengan ilmu goloku ini. Kemudian tanpa sanksi dia mulai menyerang kepada Sin Nona. Li Song menggunakan ilmu baru dipelajarinya menangkis dalam jurus yang sama. Mula perlahan serangan pertapa ini, tapi makin lama tambahan tap dan akhirnya berat sama sekali sampai Li Song kewalahan. Ketika tangkisannya telah gapah dan Li Song rasakan tangan kirinya ini kesemutan baru Cheng Leong Sutai hentinya serangannya. Mereka masih tetap berhadapan, sinar rembulan tetap menyenari dari atas kepala mereka. Dilihat sekelebatan mereka bagaikan orang hendak bertempur. Si pertapa wanita awasi Cheng tu di tangannya dan mengangguk. Aku akan menyerangmu sehebatnya engkau gunakanlah segenap ilmu kepandayanmu untuk bertahan dan memelah diri. Syukur jika bisa balas menyerang, katanya menyiapkan senjatanya di tangan. Nona Oe Ye pun bersiap, dia memindahkan kembali Cheng Leong Tonnya ke tangan kanan. Pada saat inilah Sutai Nyakun Leong tiba di tempat persembunyiannya yang langsung dipilih di antara batu besar yang mengelingi dan terletak di lamping gunung. Hati si pemuda jadi kebat kebit sebentar lagi akan menyaksikan pertempuran di antara kedua wanita. Benar saja tak terlalu lama mendadak dengan gesit tubuh Cheng Leong Sutai menjelat ke muka dan dengan cekatan goloknya telah menyambar menusuk ke arah leher. Nona Oe Ye geserkan kakinya dua tindak ke samping, berbareng itu dia menangkis dengan Cheng Leong Tu. Tapi lebih cepat lagi si pertapa telah menarik tangannya serta menusuk kembali ke dada Li Song. Nona ini berkelit dan mencoba menyerang dengan segenap kepandainya dari ilmu ajaran gurunya dulu, dengan lincah Cheng Leong Sutai berkelit dan memunahkan setiap serangannya. Kini dia bagaikan menari di antara serangan sambaran goloknya sendiri kepada si Nona Li Song berusaha bertahan tapi sia saja. Cheng Leong Tunya tak berhasil menyentuh sedikitpun senjata si pertapa wanita. Bahkan sekarang dia didesak terus-menerus. Paling akhir sinar hijau Cheng Leong Sutai seolah berkelebatan di antara samping tubuhnya, serta mengurungnya dari berbagai penjuru. Sebentar saja Nona Oe Ye telah jatuh di bawah angin. Dia makin terdesak, garis pembelahannya makin ciut juga jadinya. Terang dia tak akan bertahan lama lagi. Namun sebisanya dia berusaha untuk tidak segera kecundang. Dalam keadaan itu hati si pemuda Han Kun. Pemuda menyaksikan kedua wanita yang satu orang gadis muda sedang yang lain seorang pertapa setengah tua telah berhadapan bagaikan dua ekor singa betina dengan golok terhunus. Leong jadi berdebar ketar-ketir. Ia ingin membelai keadaan suciainya ini dengan kepandainya yang dimiliki sekarang. Ia merasa akan bisa menandingi si pertapa wanita tanpa sampai dikalahkan. Asal seri sudahlah, tak perlu mengharapkan mencapai kemenangan menantikan lagi sesaat. Lama-kelama ia tak tahan menyaksikan jalan pertempuran TSB yang tak berimbang dan pincang buat di plaksi Nona Oe Ye. Baru saja ia berbangkit dengan niat turun ke gelanggang pertarungan, ia merasakan pundaknya ditekan orang agar tetap dalam keadaannya semula. Ketika ia menoleh ia masih sempat melihat suatu kelebatan bayangan orang meloncat ke atasnya. Kun Leong dong akan kepalanya buat mengetahui lebih tegas. Untuk leganya ia lihat si mahasiswa muka ketawa asik bercokol duduk di ceglokan batu nada lamping gunung yang berada di atasnya. Tangan kirinya hanya sebentar memberi isyarat supaya si pemuda diam. Dengan tangan kanannya ia kipas dirinya sambil lenakan menonton pertunjukan yang bakal berlangsung. Entah sejak kapan ia berada di atasnya pemuda si Hong itu tak pernah menyadari. Sungguh bikin malu dalam hatinya saja bahwa kenandayanya tak maju juga dan ada gunanya buat dipakai menghadapi orang yang tangguh. Sekarang dibandingkan dengan susyoknya, ini ia seperti tak ada artinya. Sementara itu di gelanggang pertandingan adu golok telah terjadi peruhahan. Kini Li Song telah dapat mempertahankan dirinya bahkan balas merangsek. Hal ini adalah karena garasi pertapa wanita menyuruh merubah permain goloknya. Engkau gunakanlah permainan golok yang lain simpenanmu. Menitah Cheng Leong Sutai Tatkala tadi melihat keadaan si Nona telah keteter sangat. Nona Oe Yee bagaikan disadarkan dari kebingungannya, mendadak dia jadi teringat permainan ilmu golok sinmu yang tampaknya juga lain daripada yang lain. Tak halangan dia mencoba sekalian untuk mengetahui ilmu itu ampuh tidak dan dapat dipakai mengimbangi serangan sinar golok si Pertapa yang telah mengurungnya dari berbagai penjuru. Ketika itu Cheng Leong Sutai telah membabat ke lambung si Nona, Li Song melejit dengan menggunakan pepian sineng ajaran pertapa ini sendiri berbareng tangannya diputar ke bawah untuk menyontek senjata si pertapa tersebut dengan salah satu jurus Tuyahun Tsu Hoat dari Sinmo. Akibatnya sungguh hebat sekali, ujung Cheng Leong tuh meluncur dengan antan sekali dari bawah dan hampir saja berhasil memapras jari Seng Pertapa wanita yang memegang senjata. Cheng Leong Sutai mengeluarkan seruan perlahan, dalam ancaman. Bahaya dia masih bisa menyelamatkan tangannya. Tapi tak urung ujung lengan bajunya terkena senjata si Nona sampai mengeluarkan suara memberbet. Girangnya Li Song tak kepalang, menyadari ilmunya ini bisa dipakai buat menandingi tekanan golok si Pertapa dia jadi tenang. Dengan penuh semangat dia mulai mengadakan penyerangan balasan dan makin berani saja. Beberapa kali jurus ilmu golok Cheng Leong Sutai seperti dipatahkan oleh ilmu goloknya yang didapat dari Sinmo. Bahkan jika tidak sebet dan mengandalkan kegesitannya hampir Seng Pertapa berulang kali terancam bahaya. Diam dia jadi haran. Ilmu yang dimainkan golok si Nona sungguh mentakjubkan dan seolah dibuat khusus hanya buat menimpali permainan ilmu goloknya. Namun dia sungkan memperlihatkan kelemahannya, maka dia tetap melayani dengan mengandalkan kelincahan gerak tubuhnya yang berubah beratus kali bagaikan bayangan malaikat. Sebentar saja beberapa jurus telah lewat. Tetapi Li Song bisa mengadakan perlawanan yang berimbang dan tampaknya makin lama makin gagah saja. Jika Cheng Leong Sutai merangsak dengan hebat, kini Li Song pun bisa balas menyerang dengan seru. Bahkan kemudian malah bertambah garang. Beberapa kali Cheng Toh hampir saja dapat dipapas oleh golok si Nona, mengandalkan kehebatan senjata mustikanya Li Song seperti mempertontonkan pula kegagahannya. Maka pertandingan berlanjut dengan cepat dan seru. Tak urung herannya Kun Leong sekarang melihat Seng Su Chie jadi bisa juga merangsok Seng lawan yang jempolan dengan berimbang, karena tadi dia berada di pihak dari yang didesak terusan. Memperhatikan permainanmu golok Li Song ia tahu pasti bukan ilmu ajaran dari gurunya, ia hanya bisa menduga tentu ini ilmu golok dari Sin Mo yang jatuh ke tangan si Su Chie. Ketika memperhatikan si mahasiswa di atas ia lihat orang ini tampak berseri wajahnya, dengan anggupnan kepalanya tersenyum Siau Bian Sia Seng tetap asik mengikuli jalan pertempuran itu. Cuma mahasiswa dengan pikiran berbisa ini yang dapat menyelami rahasia hal itu semua. Ketika ia mengetahui sebentar malam mau tak mau bakal bergebrak juga antara Li Song dengan si Pertapa, ia memikirkan ilmu golok Sin Mo adalah satunya ilmu andalan yang bisa digunakan Li Song untuk mematahkan penyerangan Cheng Leong Sutai. Hal ini adalah karena dasar pemikiran bahwa ilmu golok Sin Mo adalah diciptakan untuk menindih ilmu golok musuh besarnya si Cheng Tu. Sedang antara ilmu Cheng Tu dengan si Pertapa terdapat kemiripan setidaknya banyak kesamaan karena kalau dipikirkan sama berasal dari sumber yang tunggal yaitu Kunlun Koai Hek Daulu atau Kunlun Xiang Sian. Maka ia berkeras agar si Nona Oey memahamkan ilmu golok Sin Mo ini dengan maksud setidaknya tidak akan bisa memberikan perlawanan yang berarti. Supaya Pertapa wanita itu juga tidak meremahkan kepandayan si Nona sebagai angkatan cucu murid dari Losin Hiap yang sukar dicari. Bandingannya di Zarnan yang silam. D.G.N. tekatnya yang bulat dan itu petunjuknya menyebabkan Li Song segera dapat menangkap inti dari pelajaran ilmu golok Sin Mo yang luar biasa tersebut, hanya tinggal memperdalam dengan banyak latihan dan pengalaman bertempur. Ditambah Li Song memakai senjata yang tepat Cheng Leong Tu yang bobotnya telah diukur serta diperhitungkan dalam waktu menciptakan ilmu goloknya Sin Mo itu, makin menambah semarak permainan Nona Oey yang gemar berkelahi. Dugaan ini ternyata benar melulu dan memang paling beralasan. Meskipun terdapat banyak perubahan antara ilmu golok dari Cheng Tu yang berasal sebagai murid Hexan Pei dengan ilmu golok aliran Sin Mo yang sesumber pada si Pertapa wanita, namun hak kekatnya pada tingkat tertinggi intinya tak banyak berbeda. Maka ketika Sin Mo menciptakan ilmu golok tandingan buat menindih permainan Cheng Tu sebenarnya juga ia membuat ilmu yang mematahkan daya serang ilmu goloknya yang diterima dari perguruannya sendiri. Dan memangnya ia banyak membandingkan ilmu perguruannya yang banyak kemiripannya dengan ilmu dari Hexan Pei waktu ia mencoba menyelami ilmu golok si Cheng Tu. Tak heran tadi Li Song beberapa kali telah mematahkan tipu dari si Pertapa dan bahkan hampir bisa mencelakai Cheng Leong Sutai. Beruntung ilmu Pertapa adik seperguruan Sin Mo itu memang tinggi dan telah mencapai puncaknya yang dapat disejajarkan dengan tokoh persilatan pentolan di zaman ini, hingga dalam keadaan bernada kekalahan dia masih bisa menghindarkan ancaman Cheng Leong Tu di tangan si Nona. Coba kepandayan Nona Oe Ye telah berimbang dengan sutainya Kun Leong Dasti Pertapa wanita ini yang sudah terjung ke pamarnya. Mengetahui dia bakal tak ungkulan menghadapi permainan golok si Nona jika dengan hanya mengandal ilmu tunggalnya, Pertapa itu mulai rubah siasatnya. Beberapa jurus segera berlalu lagi, Li Song tetap nampak akan unggul dengan ilmunya yang hebat dan golok mustikanya. Namun tak lama karena Cheng Leong Sutai pun tak ingin kecundang di bawah tangan seorang yang terlebih rendah angkatannya. Mendadak dia berseru dan mulai rubah permainan ilmu goloknya. Dia kini menyerang dengan mengutamakan kecepatan. Sebentar saja Nona Oe Ye kalah angin lagi. Permainan goloknya dari Sin Mo sekarang seolah kehilangan gaya gunanya. Walaupun ilmu itu hebat kini tak ada gayanya pula, lebih buat menyerang si Pertapa yang bersilat bagaikan burung walet minyambar buih di permukaan riak ombak lautan di tepi pantai. Sebentar saja permainannya yang tadi nampak hebat telah runtuh dan kembali dia jadi pihak yang didesak terus makin ke pojok kekalahan. Maka ketika Cheng Leong Sutai menyerang berputar hingga bayangannya seakan memutar dirinya si Nona rasakan matanya jadi berkunang dan hanya melihat bintang di sekitarnya. Suatu kali lengah ujung baju si Pertapa. Telah berhasil melibah. Cheng Leong tunya. Dengan sebuah seruan Cheng Leong Sutai membuat golok mustika di tangan si Nona Oe Ye melayang ke tengah udara dan ketika jatuh ke bawah kembali telah disambuti dengan tangan kirinya hingga golok tersebut berada dalam genggaman Seng Pertapa. Hampir kun Leong berseru untuk memperingatkan, sekalian terjun ke kancah pertempuran. Namun Pertapa itu ternyata berdiam diri tanpa melakukan penyerangan pada sucienya. Padahal ia telah mempersiapkan senjata rahasia Sin Mo, coba berani menyerang lebih dulu ia pun tak sungkan akan bergerak menerjang guna menolongi Li Song. Tapi untuk keheranannya ia lihat Seng Pertapa telah bercakap dengan si suciye seakan tak terjadi pertempuran barusan. Siapakah yang mengajarkan ilmu golok tersebut kepadamu? Sementara itu Cheng Leong Sutai sudah bertanya kepada Nona Oe Ye. Ilmu itu adalah peninggalan San Chiang Pue dalam gua, menyahut Li Song. Bagus! Jadi ia menciptakan ilmunya buat menindih dari perguruannya sendiri dan guna menghadapi aku sekali barangkali, muka si Pertapa jadi pucat bagaikan tak berdarah dilihat di sinar bulan tanpa menunjukkan sesuatu mimik. Tak heran ia jadi murid kebanggaan para susiok yang matian mendukungnya buat dijadikan cian bunyin. Ternyata tak salah penilaian mereka, hanya aku saja yang salah metode dan perkiraan. Otaknya memang benar cemerlang, sayang, kembali si Pertapa telah berkata sambil tersenyum getir. Bukan begitu, San Chiang Pue tak pernah bermaksud buruk kepadamu, cepat menyambung si Nona. Lalu dia menjulai menerangkan asal-usul sampai terciptanya ilmu golok si iblis malaikat. Cheng Leong Sutai hanya mendengarkan sambil dongakan kepalanya mengawasi kerembulan di atas. Ketika Li Song selesai bercerita buat sesaat dia masih memandang ke atas sebelum berpaling pada si Nona. Dia angsurkan kembali kedua golok untuk diserahkan pada Nona ini. Li Song menyambutinya tanpa mengucapkan sepatah kata. Simpanlah baik olahmu, dia mendengar si Pertapa bicara perlahan. Berbicara soal ilmu silat hatiku sekarang tiba telah tawar. Benar seperti kata pepatah, di atas langit masih ada langit yang lain, gunung yang tinggi masih ada yang lebih tinggi lagi. Dengan menggabungkan kedua ilmu golok itu, di tangan kiri memakai ilmuku sedang tangan kanan memergunakan ajaran sinmu, kukira untuk waktu ini ilmu golokmu akan sukar dicari bandingannya. Meskipun demikian engkau harus waspada suatu hari ilmumu itu akan memperoleh tandingannya karena ilmu silat itu tak akan ada habisnya pada akhirnya. Kukira cukup pertemuan kita kali ini. Sekarang aku hendak pergi. Berbareng habisnya ucapan itu tubuhnya telah melesat beberapa tumbak di muka si Nona. Nona Oey tak sempat pula melihat gerakannya. Bagaimana dia berbalik, tahu saja telah melejit ke muka dengan gerakan yang susah diikuti dengan pandangan Matthew yang bukan ahli. Tetapi ucapan tadi masih disambungnya, suaranya terdengar lirih. Jangan lupa, ingat pesanku itu baik. Dengan selesainya kata terakhir tubuhnya telah melayang jauh. Sekejap saja hilang dengan hanya merupakan sekelebatan bayangan hijau. Kepergia meja ini membuat Nona Oey termangu sejenak. Dia tidak tahu apakah harus bersedih atau bergirang dengan berlalunya pertapa wanita yang luar biasa itu yang sekaligus merangkap guru tak resmi baginya. Namun hanya sejenak lisong termenung karena pikirannya telah disadarkan oleh panggilan sutlenya Kun Leong. Su Chie, ia berteriak sambil berlari menghampiri. Pemuda Si Han tersebut mengikuti sampai adegan berakhir tadi. Ketika ia mendengak ke atas untuk melihat Xiao Bian Si Yeseng, mahasiswa itu sudah tak kelihatan lagi batang hidungnya. Begitu pula bayangnya waktu ia celingokan kian kemari kini baru ia tahu pertandingan antara Su Chie-nya dengan si pertapa hanya men belaka. Bahkan kelihatan mereka telah akrab. Meskipun demikian tak urung si pemuda menunjukkan rasa khawatirnya dengan menunjukkan perhatiannya pada Seng Su Chie. Su Chie, apakah engkau tidak terluka? Ia bertanya. Apakah aku kelihatan seperti orang yang terluka? Li Song tertawa balas bertanya. Ketika melat Su Chie-nya tak menjawab dan hanya memperhatikan sekujur badannya buat mencari tanda yang terlukai, cepat disambungnya. Tidak, aku tak terluka sama sekali, sedikitpun aku tak dikenainya. Pertapa itu ternyata seorang yang baik. Dia menghadiahkan kedua golok ini padaku, malah ditambah deliagan ilmunya sendiri, dia menerangkan. Selamat, engkau telah menemukan ilmu yang jarang tandingannya di dunia di zaman ini. Di kemudian hari aku harus berhati jika menghadapimu, mengumpak si pemuda. Atas pujian ini Seng Su Chie jadi kesenangan. Mana Syao Su Siok? Ia bertanya. Entahlah. Tadi ia berada di atasku, tahu sudah menghilang. Jadi engkau berdua sudah lama menyaksikan kami berlatih, Li Song menegasi. Aku hanya melihat babak terakhir ketika engkau hendak bertanding, menggelengkun liong. Mari kita pulang Sute, Seng Su Chie menggandeng lengan Sute-nya. Sambil berlari dengan ilmu mengentengkan tubuh yang diajarkan Syao Bian Sia Seng mereka kembali ke pemondokan. Meskipun masih lelah karena hatinya sedang bungah dan bergembira nona Oe Ye tidak menghiraukan capainya. Mereka cepat sampai ke tempatnya menginap. Jalan pulang selalu terasa lebih cepat daripada waktu berangkat. Ketika Kun Liong masuk ke kamarnya kembali buat beristirahat ia melihat si mahasiswa telah berada di pembaringannya sedang tidur mengeros-ngorok. Sungguh gondoknya di hati si pemuda tak kepalang. Dengan kepandainya yang sekarang ia merasa seolah sedang dipermainkan oleh si mahasiswa. Dan bangsatnya orang bergelar si mahasiswa muka ketawa. Dengan rasa geli pula Kun Liong merayak ke dalam selimutnya dan segera jatuh teridur. Demikian juga Li Song karena kelelahan yang amat sangat malam itu tidurnya nyanyek sekali. Bahkan dia bisa bermimpi yang indah. Suatu ketika rasanya dia tengah berjalan di suatu taman yang amat permai bersama si mahasiswa yang berada dan menemani di sisi. Semuanya tampak serba molek dengan bunga yang elok warna-warni bermekaran dengan segar, kupu yang sepasang berkejaran dan kicau burung yang bernyanyi di atas dahan dengan daun menghijau menyedapkan di pandang mata. Si mahasiswa pun tampak berubah dengan salin rupa. Bukan lagi kalau biasanya berpakaian kumal dan penuh ditambal melainkan mengenakan pakaian sastrawan yang rapi serta necis dalam pandangan mata. Ia berubah bagaikan benar seorang kongcu yang sopan terpelajar atau ksatria tampan. Halus budiha khasanya, tutur katanya menarik memikat. Bukan lagi seorang mahasiswa dekil yang suka ango tukang ganggu sesuai namanya. Oleh karenanya dalam tidurnya si nona ini sampai tersenyum, dan senyum itulah yang dibawanya sampai pagi. Ketika keesokannya Li Song bangun mendengar suara ribut dari ayam yang berkotek di luar, matahari telah mulai naik agak tinggi. Cepat dia bereskan pakaian dan rapihkan rambutnya. Dia tidak terus ke belakang untuk bersalin tetapi menuju ke kamar sebelahnya, guna mencari sutuenya, sekalian menengok seng siau susuk apakah masih ada atau tidak. Fis mengetuk pintu kamar perlahan tetapi tidak vibukai. Li Song terus mengetuk lebih keras dan lebih lama. Kun Leong terkaget dibangunkan dari tidurnya yang nyenyak. Pembaringan di sebelah telah kosong dari orangnya. Bergegas segera ia membuka pintu kamar untuk melihat seng suciye telah berdiri menanti di hadapannya. Hari telah siang bolong begini masih engkau enak tidur tidak hendak bangun, menggoda si nona. Apakah sepagi begini engkau juga datang untuk mengucapkan selamat pagi padaku atau sama seng siau susukmu? Kun Leong ku cek matanya yang masih sepat. Sembarangan bicara, mementak si nona. Tapi taurung kepalanya dijulurkan lewat samping tubuh si pemuda untuk melihat kepembaringan di sebelahnya yang biasa dipakai Kun Leong. Tuh, apa aku kata? Engkau kemari memang cuma buat mencari pujaanmu. Seng Suteye miringkan badannya untuk mengasih lewat suciye-nya. Li Song mengangkat tangannya dalam gerakan purah hendak memukul, tetapi ketika melihat pembaringan si mahasiswa hatinya tercekat. Tempat tidur itu kosong dan alas maupun selimutnya telah dibereskan, terang orangnya sudah berlalu. Melihat Seng Suteye terbengong Kun Leong menoleh. Kalau tidak percaya silahkan periksa, mungkin terdapat di kolong ranjang, ia menggoda. Kemudian ia bertindak menghampiri pembaringan yang dipakai tidur si mahasiswa dan mengangkat sepreinya yang terjuntai ke bawah. Namun Tok Leong Kong Chu memang tidak bersembunyi di sana. Si pemuda pun heran nampak tempat tidur itu seperti sengaja dirapihkan bagaikan orang yang akan berpergian saja. Baru saja akan menegur lagi Nona Oe Yee, ia melihat metusi Nona yang mendelong tengah menatan ke selimut di ujung sebelah dalam. Cepat ia melirik, sebagai seorang yang telah terlatih matanya yang jeli segera melihat sebuah surat yang menonjol dan sengaja diselipkan di antara lipatannya. Karena surat itu putih mula sekeleraman tidak nampak karena seprei itu pun berwarna putih, untung selimut tersebut berwarna lorek hingga masih bisa menonjolkan pertandaan adanya kertas surat ini. Kun Leong mencabutnya dan mulai membaca. Tanpa berkata sepatah yang angsurkan pada si Nona. Li Song menyambuti dan mengacanya. Surat itu hanya berbunyi ringkas. Lekas berlalu tinggalkan tempat ini dan tunaikan tugasmu. Di bawahnya tak ada kata lain hanya sebuah gambar kipas. Terang pertandaan ini adalah dari si mahasiswa muka ketawa. Diam Kun Leong pun tak enak di hatinya ketika melihat si Nona mengeluarkan keringat dingin dari jidatnya. Mari kita susul, tiba Seng Suciye berkata bersemangat sambil membalikan tubuhnya. Aku kira belum jauh, menghibur Kun Leong untuk membesarkan hati Suciye-nya sambil mengikuti keluar kamar. Namun ia cepat sadar waktu itu ia hanya mengenakan pakaian buat tidur. Seperti orang tololan segera ia masuk kembali ke kamarnya mengambil sesetel pakaian yang bersih. Bergegas mereka salin dan sarapan dengan terburu. Kemudian saja kedua orang telah kaburkan tunggangannya meninggalkan tempat itu. Arah tujuannya adalah kota Hipai, dari mana terus ke Yanchiu. Karena dari sini ketaisan sudah tidak jauh lagi. Sekalian bagi si Nona sambil jalan juga kalau bisa mencari serta menemukan si mahasiswa yang telah menambat hatinya. Syukur malah kalau bisa jalan sama. Seharian tak bertebu panklang dengannya rasanya kurang nyaman. Maka mereka berkuda tanpa memperdulikan letih lelah. Ketika matahari telah meninggi lewat tengah hari, baru mereka berhenti buat mencari sebuah rumah penduduk numpang makan. Selesai itu, mereka berangkat lagi tanpa ingin minyakkan waktu. Bayangan gunung belakang sudah mulai sayup tak terlihat. Waktu lewat di suatu tarah tinggi si pemuda yang berkendaraan di muka mendadak hentikan kudanya. Nona Oeye pun berhenti secara tiba untuk mengetahui apa yang dicari suteenya. Sambil menunjuk kegundukan tanah di hadapannya Matukun Leong menunduk seperti mencari sesuatu. Si Nona segera melihat noda darah di tanah hadapannya. Berdua kemudian mereka mengikuti tanda darah di atas tanah yang menuju ke muka. Setelah itu memblok ke kanan, lalu ke kiri. Tetapi nyatanya seperti berputar di tempat itu juga karena pada akhirnya tanda itu menuju kembali ke belakang. Benar saja ketika mereka meneruskan mengikuti jejak tersebut mereka balik di tempat asal di selatan. Kedua muda muri saling berpandangan. Kun Leong cuma bisa mengangkat bahu, sedang lisong jadi dongkol berbareng geli. Mereka jadi hanya membuang waktu percuma untuk mengikuti yang tidak karuan dan bukan urusannya. Buat apa mereka tadi harus mencari dan mengikuti jejak itu, pikirnya. Hayo kita jalan terus, memerintah lisong sambil kedut les kudanya ke muka kembali. Engkau sendiri yang mengikuti jejak tersebut buat mencari siya usus lokmu, salahkan orang lain, si pemuda monyongkan mulut. Engkau jangan main dan mencari perkara lagi padaku, menukas nona Oe Yee. Sudah tentu aku tak berani lagi padamu yang kian lihai saja kini, suteenya mengkeretkan leher. Kalau begitu cepat kendaraan kudamu, seng suciye membentak. Kun Leong memandang kementari yang mulai hendak doyong dan sebentar lagi tenggelam keperaduannya. Aku rasa usahamu tak akan siya suciye. Sebentar engkau akan menemukan apa yang sedang kau cari, katanya tersenyum, kalau tak meleset rabaanku sebentar kita orang dua bakal menyaksikan sesuatu yang menarik dengan si mahasiswa yang bergelar siyaobian siya seng dan bernama Tok Leong Kongcu itu. Dari mana engkau tahu, balas si suciye. Aku bisa, saja menebak, Kun Leong baliki tubuhnya dan mulai keperakseng kuda. Paling engkau miraba, Li Song berkata dengan suara keras. Kita lihat saja nanti. Firasatku sekarang tidak kalah juga sama mahasiswa si muka ketawa, menyahut si pemuda tanpa berpaling. Melihat suciye-nya tidak main lagi, Nona Oeye pun mulai larikan kudanya sungguh untuk dapat berendeng dengan si suciye. Hari makin gelap juga dan sebentar malam akan jadi tambah larut. Beruntung mereka telah membekal persediaan dari penduduk berupa roti yang terbuat dari gandum ketika singgah tadi. Maka perjalanan bisa berlangsung aman. Meskipun dilakukan malam. Lebih di bawah bulan purnama yang bulat penuh pada hari itu. Benar saja seperti dugaan Kun Leong mereka bisa menjumpai sang mahasiswa yang memang dicari oleh si Nona yang berangasan tetapi berhati lembut. Selewatnya sebuah hutan kecil mata pemuda Si Hon yang tajam segera melihat bayangan sebuah pertempuran seru. Gelagatnya yang akan bertanding dalam pertempuran di terang bulan tersebut adalah jago persilatan tokoh di zaman ini yang seumur hidup akan sukar disaksikan oleh metu orang kebanyakan. Membelakangi dari arah mereka datang tampak si mahasiswa muka ketawa dengan gaya enak tengah berbaring dengan kipas di tangan menggelantung di atas sehelai tambang yang diikatkan di antara dua batang polim di sampingnya. Sedang di hadapannya berdiri menghadang tujuh orang yang agaknya pentolan silat yang sukar dicari bandingannya dengan senjatanya yang beraneka ragam, lihat gambar kulit jelit tujuh. Si pemuda cepat ulapkan tangannya sebagai pertandaan pada Seng Su Chie. Kedua orang segera turun dari tunggangannya dan menuntun kuda tersebut ke tempat yang teraling. Kun Leong tambatkan kedua ekor binatang pada salah satu pohon terdekat di sana. Berindap mereka menghampiri ke tempat peristiwa hingga jaraknya tambah dekat dan cukup terang buat sebentar menyaksikan pertarungan yang jarang terjadi dan tiada keduanya karena sekali ini adalah gembong kelas satu yang bakal dihadapi si mahasiswa. Di saat itu tiba tali yang digelantungi si mahasiswa bergoyang, kemudian sambil tubuhnya berputar tahu orangnya telah jumpalitan dan berdiri tegak di hadapan ketujuh bakal lawannya. Jika aku kalah, sudah terang aku izinkan engkau berbuat sesuka hatimu di dunia karena aku adalah calon buronanmu yang lari dari pertempuran jika kecundang. Tapi sebaliknya kalau engkau kalah, apakah semua bersedia menerima syaraku itu untuk tidak keluar pintu dari rumahmu lagi? Yang berarti juga tak seorang pun dari engkau yang boleh menampakkan batang hidungmu di pertemuan syongsan nanti. Akur, katanya sambil miingi pas diri. Dan apakah tampangmu itu bakal nongol pula ke pertemuan di syongsan, Hi Chochunguk, seorang pendeta yang berpakaian kuning menuding dengan pengebutnya. Sudah tentu seperti janjiku aku tak berakalan menampakkan diri seperti cecongormu, menyahut si mahasiswa kontan. Baik, pendeta di sebelahnya yang berpakaian merah mengangguk. Dari balik bajunya ia mengeluarkan sepasang senjata roda terbangnya yang berkilau kekuningan ditimpah cahaya bulan. Tak syak lagi roda ini terbuat dari emas yang diselipkan di kiri kanan pinggangnya. Baru kini Kun Liong bisa memperhatikan tegas ketujuh lawan yang akan dihadapi Tok Liong Kong Cu dari tempat pengintaiannya. Ketujuh orang itu terdiri. Dari enam laki dan seorang perempuan tua bangka. Yang dua orang adalah pendeta yang berpakaian kuning dan merah tersebut yang di masing kepalanya memakai topi bagai sebuah mahkota kecil. Dilihat dari dekukan di kepalanya terang ilmu tenaga dalam mereka adalah sangat tinggi. Si pemuda jadi ingat cerita gurunya tentang sekumpulan pendeta di sekte barat yang selalu memakai pakaian warna-warni dengan mahkota di kepalanya yang menunjukkan simbol dari sekte ini. Justru warna-warni pakaian itu adalah untuk menunjukkan derajat tingkatan mereka dengan kepandayan yang telah dicapainya. Mula hitam, kemudian biru, coklat, hijau, kuning, lalu merah dan terakhir putih. Jadi tujuh tingkatan. Demikian pula mahkota di atas kepalanya menunjukkan pula keunggulan masing dalam tingkatannya yaitu tembaga, besi, perak, emas dan pada puncaknya mahkota itu bertatahkan berlian yang gemerlapan. Menurut cerita sampai sekarang dari sekte itu belum pernah ada yang bisa mencapai puncaknya yang dianggap berkepandayan tinggi, sekalipun cakal bakal pendiri sekte tersebut dengan mengenakan pakaian jubah putih dan memakai mahkola intan. Yang bisa mencapai pakaian putih saja juga hanya beberapa orang. Dan yang paling tinggi kepandayanya pada masa kejayaan sekte ini hanya cowasu, pimpinan, mereka, angkatan ketiga yang baru bisa mencapai tingkatan pakaian putih mahkota besi, disebabkan pikirannya yang luas serta sadar bahwa kepandayan ilmu silap tak akan ada habisnya dan selalu berkembang sebagai juga suatu kebudayaan dari peradaban manusia. Pendiri sekte itu juga cuma berani mengenakan jubah merah bermahkota intan yang berarti hanya sampai puncaknya sebagai jago persilatan angkatan kedua. Tidak heran peraturan sekte ini amat ketat dan bengis sekali yang terdiri dari pendekta tua angkatan sebelumnya yang akan menilai tingginya tingkat kepandayan mereka hingga sampai di mana angkatan sesudahnya bisa mencapai atau mengembangkan ilmu silat mereka. Kini kedua pendekta itu yang satu mengenakan pakaian kuning bermahkota kanperak dan yang lain bernakaian merah memakai makkota emas, dapat dibayangkan kepandayan mereka bukan main. Karena kepandayan ilmu silat sekte ini susah diukur, apalagi dengan aneka ragamnya kepandalan ilmu di dunia persilatan. Hanya yang si pemuda tak dapat mengerti adalah bagaimana mereka sebagai aliran tersendiri sampai bisa dipincuk oleh kaum hekmope untuk melakukan kejahatan. Tak habis heran justru sekte yang peraturannya sangat keras malah membantu orang yang berada di pihak salah. Tapi Kun Liong tak sempat berpikir sampai panjang ke sana. Di samping kedua pendekta berdiri seorang tosu pendekta yang memelihara rambut yang berwajah tenang. Paling ujung adalah seorang tua yang menyoren sebatang pedang dengan wajah angkul. Di sebelah samping lain lagi dari kedua pendekta berjajar ketiga temannya yang terakhir. Di tengah sekali seorang kait dempak, tubuhnya pendek buntet hingga tingginya hanya separuh badan orang. Sedang di sampingnya Barusi. Wanita tua bangkotan yang bersenjata tongkat dan pedang. Di ujung satunya adalah seorang setengah tua dengan rambut botak di tengahnya. Kepalanya kecil sesuai dengan tubuhnya yang termasuk pendek pula, tetapi yang menyolok ia memegang sebatang tombak panjang dan nampak antep. Kedua nendeta telah mengambil sikap untuk mengurung kepada si mahasiswa. Tapi tiba perempuan tua itu pun turut maju. Tunggu dulu, kesombongannya untuk melalawan kita bertujuh seorang diri belum karuan berbukti. Apakah di belakangmu itu engkau tidak sembunyikan pembantumu yang bersedia mengeroyok kami dikala engkau keripuhan? Sekarang aku ingin tanya padamu. Dia mengacungkan tongkatnya. Aku bukan bangsa tikus celurut yang suka sembunyian. Sekali aku katakan serdiria seorang diri aku akan melawan engkau semua kalah atan menang. Tak usah engkau tua bangka buru cari kematian, jalan buat hidup masih panjang, tertawa si mahasiswa. Muka perempuan itu berkerut hebat mungkin karena ejekan tersebut. Namun dia tak berani langsung menyerang kepada mahasiswa yang bermulut tajam. Setengah sangsi dia melirik ke arah pandeta yang memegang pengebut di sampingnya. Apakah pertandaan ini tak cukup untuk aku di gelari siau bian siau seng? Komatok liongkong cu mengacungkan kipasnya. Seketika semua terdiam atas pandangan metu si mahasiswa yang menusuk. Di sinar bulan yang menggantung tinggi di cakra wala entah sejak kapan, metu itu bagai mengkredet mengeluarkan kilauan laksana bintang kejora yang sangat membawa perbawa sampai beberapa orang di antara mereka tertegun dan dia tergetar hatinya. Namun pendeta berpakaian kuning dan mahkota perak itu tak terpengaruh, tubuhnya segera melejit menyambar ke arah si mahasiswa. ASS, banyak cincong, ia mengeperuk dengan pengebutnya ke kepala tok liongkong cu. Bersamaan itu bulu pengebutnya yang biasa lemas telah meluncur seakan sebuah senjata keras. Ujung pengebut tersebut yang kini mengeras bagaikan ujung sebilah pedang mengancam akan menggores wajah yang tersenyum ini dari atas ke bawah. Dengan sekali loncat orangnya telah datang tiba telah menunjukkan sampai di mana kepandayan mengentengkan tubuh pendeta itu maka tak heran ancaman senjata lemasnya berupa pengebut juga bukan biasa saja. Tapi si mahasiswa bukanlah seorang tokoh jagoan jika dengan begitu saja ia harus keripuhan. Sekali egoskan tubuhnya serangan si pendeta telah miring lewat di samping mukanya. Melihat ini tak mau banyak omong lagi perempuan tua itu juga maju untuk menyerimpung kaki tok liongkong cu dengan tongkatnya. Sekali jejak tubuh si yaubian si yeseng mumbul dan serangan itu lewat pula di bawahnya. Namun ia tetap belum bergerak buat balas menyerang. Di saat itu terdengar seruan dari pendeta pakaian. Merah yang bermah kota emas. Minggir, ia membentak. Kedua orang yang hendak menyerang berloncatan surut ke belakang. Berbareng habisnya suara bentakan itu terdengar suara mengaum nyaring bagaikan gang singan bambu diputar atau benda bersuara melayang deludara. Dan benar saja sebuah roda emas dari pendeta berpakaian merah terbang ke arah si mahasiswa. Hanya anehnya senjata itu tidak langsung ditujukan kepada tubuh si mahasiswa melainkan dari arah yang sebelah luar. Ketika benda ini hampir melewati tubuh tok liongkong cu bagaikan punya metu, terus memblok lengkung ke kiri dengan niat menghantam dada. Si yaub si yeseng ulurkan tangannya yang memegang kipas hingga menempel roda tersebut. Meminjam dari tenaga sambaran musuh si pendeta lewat tubuhnya segera mumbul ke atas DGN serangan. Tetapi yang lebih aneh dari segalanya begitu senjata itu tak mengenai sasarannya, seng roda emas membuat lingkaran terus dan melengkung kembali ke tangan si penyerang. Belum sempat kaki si yaub si yeseng injak tanah, roda emas lain yang sebuah membuat lengkungan dari arah kanan untuk menggores leharnya. Sekali ini tok liongkong cu je belakang tubuhnya ke belakang membuat sebuah salto dengan jumpalitan di udara guna menghindarkan. Dengan demikian ancaman itu dipunahkan. Hampir semua yang melihat mengakui kehebatan roda emas pendeta dari sektebarat ini yang dalam segerakan bisa mengirimkan dua serangan sekaligus dengan tangan kiri kanannya dan yang mengherankan begitu tak mengenai sasaran kedua senjata tersebut kembali ke dalam genggamannya. Sementara itu dari persembunyiannya Li Song jadi turut berkhawatir untuk seng siyaung susiok. Dia tak mengira kedua roda emas seng pendeta bisa demikian berbahak dan hebat. Begitupun Kun Liong merasa serangan orang beribadat itu adalah kelewat ganas sebagai seorang yang katanya memegang teguh agama dengan mengutamakan larangan membunuh. Coba kalau yang diserang adalah dirinya, belum tentu ia bisa menghindarkan salah satu saja serangan itu dengan baik. Namun si mahasiswa yang dengan demikian baiknya bisa menghindarkan serangan TSB masih bisa menunjukkan kebaikan hatinya. Serangan itu dihindarkan tanpa balasan apa yang dilontarkan. Waktu kedua roda emas ini beterbangan lagi ke arahnya ia segera jejakan kaki masuk ke lingkaran daerah penyerangan. Di antara sambaran senjata ia melejit menghindarkan semua serangan bagaikan seekor walet yang menerobos di antara ancaman bahaya hingga jaraknya makin mendekat dengan si penyerang. Ketika jaraknya hanya tinggal dua kaki, mendadak kedua orang yang barusan terhenti turut maju menyerang. Si wanita tua menghantam dengan tongkatnya dari arah samping, sedang pendeta berpakaian kuning telah menotok jalan darah di punggung dengan pengebutnya. Jarak serangan itu cukup dekat namun dengan sebet tanpa mengalihkan perhatiannya si mahasiswa mengagus Samlil maju terus. Dalam jarak dekat kedua roda emas pendeta berpakaian merah tidak mungkin gunakan lagi untuk menimpu. Maka sejak Siobian Siya Seng mencoba merangsek ke arahnya, begitu kembali lagi senjata itu tetap dipegang erat. Lagi pula selain kehilangan gayanya dengan turut membantunya dua orang yang menyerang, er oda itu tak dapat dilemparkan sesuka hatinya tanpa mengingat keadaan kawannya maupun melihat kedudukan Seng lawan. Begitu ia melihat Tokliong Koncu telah berada di depannya dalam jangkauan tanpa segan lagi pendeta ini mengangkat rodanya mengeperuk. Tetapi gerakan yang terjadi demikian cepatnya hingga sukar diikuti dan diduga. Tau roda emas itu telah terpental melayang ketika si mahasiswa mengangkat tangannya dan dengan masih kedudukan tubuhnya mengapung kakinya berhasil menjejak si pendeta pakaian merah terjengkang ke belakang. Dengan terhauyung ia mencoba bertahan agar tubuhnya tak jatuh mendeprok ke tanah, selebar mukanya jadi merah padam seperti warna pakaiannya. Tak sampai di sini saja si mahasiswa bertindak ketika menoleh sambil tertawa nyaring ia mendorong tongkat wanita tua di belakangnya ke arah pengebut pendeta pakaian kuning yang tak mencapai sasarannya. Hampir kedua senjata orang berbenturan jika masing tidak gesit menarik pulang senjatanya. Waktu mereka menarik pulang senjata itu sebuah tenaga kuat turut menolak tubuh mereka pula tambah surut. Berbareng mereka berseru dan mengerahkan tenaga memberatkan tubuh seribu kati. Ketika kaki mereka selamat kembali menginjak tanah, kedua penyerang ini mengeluarkan keringat dingin. Coba jika si mahasiswa berhati telengas mungkin mereka sudah amblas sekali hantam dengan pukulan yang dirasyat. Walau tidak mati luka parah sudah bisa dipastikan. Sampai mereka tak bisa berpikir lagi untuk berbicara apa. Bagaimana, siobian siaseng tersenyum dengan gayanya yang khas, tak lupa kipas di tangannya digoyangkan. Untuk seketika ketujuh orang yang hendak mengerubut si mahasiswa yang lihai seorang diri tak dapat mengeluarkan kata. Mereka sadar orang ini benar tangguh dan bukan main. Dengan mereka maju sekaligus bertujuh juga kesudahan pertandingan masih tanda tanya dan jauh dari harapan untuk disepelekan serta sukar diramalkan. Terbukti dalam sekali gebrak saja tiga orang dari tingkat tinggi ternyata kepandainya masih belum apa bagi seng mahasiswa bermuka ketawa. Segera orang yang bertubuh pendek kecil dengan senjata tumbak panjangnya maju ke muka. Kagum ia berkata sambil mengembangkan tangannya, mungkin dengan tangan kosong aku tak sanggup melayani kepandain hentai. Saudara yang terhormat, tetapi aku yang rendah ingin minta beberapa petunjuk dalam jurus ilmu senjata. Kata itu diucapkan dengan sopan, suaranya pun biasa tidak menunjukkan sikap Jumawa. Mau tak mau si mahasiswa terpengaruh akan sikap yang ksatria dari orang ini. Orang tua setengah botak itu berasal dari Sutiwan, Shisie dengan nama Beng Tat. Konon kabarnya nenek moyangnya adalah langsung berasal dari Shisie Jin Kuli pada masa Kaisar Tongkai Chongli Shisie Bin, bahkan beberapa keturunannya terakhir juga termasuk keluarga pendekar sejati. Maka tak heran kemahiran dan gegaman leluhurnya mewaris pada keluarga Shisie yang gunakan senjata sudah terang ia ingin memegang senjata tombak berat. Kini dengan ia mengajukan diri agar bertanding mempertunjukkan kemahirannya dalam senjata turun-temurun tersebut. Sebenarnya Xiao Tei tak biasa memergunakan senjata, menyahut si mahasiawa, tapi tak apalah aku akan mencoba melayani toh aku dalam beberapa gebrakan. Harap tak terlalu mendesak dan sudi memberi kelonggaran. Asal ada senjata cukup memadai, Shie Beng Tat menukas. Baiklah. Dari balik lengan bajunya Xiao Bian Shieseng mengeluarkan senjatanya. Kun Leong dan Li Song yang tak pernah tahu dan melihat si mahasiswa mempergunakan senjata jadi tertarik, dengan seksama mereka memperhatikan. Hampir saja si nona tertawa geli waktu melihat senjata mahasiswa yang aneh orangnya itu karena yang dikeluakannya adalah sebuah benda lucu. Benda tersebut adalah sebuah gitar kecil, bentuknya seperti alat musik semacam rebab yang biasa dipergunakan oleh gembala di padang pasir. Tetapi nona Oe Ye tak bisa tertawa terus karena Tok Leong Kong Chu telah memegang alat musik itu untuk dimainkan. Maafkan, Xiao Tei akan menunjukkan sedikit kebisaan. Tiba tangannya mementil senar yang pertama dari alat tersebut yang terdiri dari tiga buah tali gawai saja. Segera terdengar suara kring-nyaring yang berkumandang jauh. Shie Beng Tat surut mundur setindak sambil melintangkan senjatanya di muka dada. Waktu kumandang suara itu belum habis si mahasiswa telah mementil senar kedua yang di tengah. Kini ganti bunyi yang diperdengarkan adalah tinggi nadanya hingga menusuk anak telinga yang mendengarnya. Kemudian ketika bunyi ini hampir sirep lagi Xiao Bion Shieseng mementil senarnya yang terakhir. Berbeda dengan yang terdahulu maka bunyinya rendah tak enak didengar. Beng Tat rasakan dadanya bergetar, ia tahu dengan mengumandangkan bunyi alatnya itu si mahasiswa sebenarnya sedang mengerahkan lewekangnya pada tingkat tertinggi. Tapi sebagai seorang yang berjiwa ksatria ia pun sadar dalam gebrakan pertama sebenarnya ia sudah dikalahkan oleh mahasiswa yang berwajah selalu tersenyum itu. Nampaknya saja sang mahasiswa seperti sedang menguji DG. Menjajal, hak kekatnya adalah memperlihatkan tingkat kepandainya. Ia jadi heran mengapa orang sehebat ini bisa dikatakan jahat, apalagi melihat orangnya masih muda dan tidak sombong. Namun ia tak sempat lama berpikir, cepat putarkan tombaknya dan tiba meloncat menusuk ke arah si mahasiswa. Gerakannya sungguh indah, tahu ia telah menyerang ketiga tempat iaitu tenggorokan, dada dan pusat di bawah lambung. Si mahasiswa pun tak mensungkan lagi sambil melejit ke samping ngegos tombak orang sisya itu ia mengeperuk ke atas kepala dengan bulatan dari alat senjatanya. Bengtat mengangkat gagang tombaknya, suatu bentrokan tak terhindarkan. Dengan mengeluarkan suara dan lelatu api kedua senjata saling bentur. Keturunan si Ejin Kui ini rasakan tangannya kesemutan yang menandakan tenaga dalam si mahasiswa memang hebat. Tetapi sebagai seorang ahli ia terus merangsek dengan arahkan ujung tombaknya ke bagian yang kosong dan tak terjaga di badan si mahasiswa. Tombak itu bagai mengurung tubuh si mahasiswa yang dengan kecepatan sama bisa mengimbangi menghindarkan dari tusukan tersebut. Segera belasan jurus telah lewat tanpa ada yang keteter. Siaubian Sia Seng rasa sudah cukup untuk memberi muka kepada jago setengah tua itu. Tiba ia bersuit nyaring dan rubah permainan silatnya. Sebagai seorang ahli uatu ketika Sia Bengtat melihat suatu peluang yang diinginkan. Sambil berseru ia memutar tombaknya dalam gerakan bagai mengurung namun mendadak ia menusuk dalam jurus yang susah diduga orang dan sangat indah. Segera terdengar suara memberbek dari kain yang terobek, tahu ujung lengan baju mahasiswa yang menjuntai telah dilobangi oleh tombak pendekar setengah tua Sia itu. Hampir semua teman dari si orang Sia ini bersorak karena mengira kemenangan berada di pihaknya. Tapi berbareng ini terdengar seruan Bengtat dan dengan tersipu ia meloncat mundur. Hal itu adalah disebabkan waktu Bengtat merasa kegirangan mendadak kipas Seng mahasiswa meluncur serta menutup jalan darah di lengannya hingga ia rasakan kedua tangannya linung. Hampir saja senjata yang dipegangnya, terlepas jatuh ke tanah. Namun dalam keadaan yang sedetik itu dengan kecepatan yang sukar dilihat metus yaubian Sia Seng telah menyorong kembali tombaknya itu ke arahnya sekalian membebaskan jalan darah yang tertutup barusan hingga ia bisa memegang lagi senjatanya yang seolah-olah disodorkan kepadanya. Sudah tentu mau tak mau Sia Bengtat cepat mengenggam gegamannya dan hanya ia yang tahu bahwa ia sudah dipecundangi oleh si mahasiswa muka ketawa ini. Cuma karena waktu yang sekejap itu semua orang tak melihat gerakan ini dan mengira seruan Bengtat tadi disebabkan ancaman dari senjata si mahasiswa yang aneh. Kagum, Tok Liong Kongcu telah berseru sambil mencantelkan senjatanya kepinggang dan mengembangkan kipasnya untuk digoyangkan. Aku takluk atas kepandaianmu pula, Sia Bengtat mengakui dengan jujur. Semua orang menyangka pendekar si Sia ini telah mengalah meskipun mungkin sebenarnya pertandingan tadi seri tak ada yang kalah dan tak ada yang menang. Tapi apa hendak dikata Bengtat telah mengakui kalah berarti si mahasiswa belum dapat melaksanakan janjinya seperti yang dikatakan. Tak seorang pun yang tahu padahal si mahasiswa telah memberi muka kepada Sia Bengtat yang cepat menyadari keadaannya dan mundur ke belakang. Kini empat dari ketujuh orang itu telah merasai kehebatannya mahasiswa tersebut, tinggal tiga yang belum maju. Baru saja si orang keit dempak hendak melomnat ke gelanggang pertandingan, lebih gesit lagi Tosu yang berwajah tenang itu telah melesat ke muka dengan gaya yang meyakinkan. Sambil tersenyum mengurut jenggotnya yang berwarna perak seputih kapasialin tangkan pengebutnya di muka dada. Pinto ingin coba menerima beberapa jurus dari tokoh muda terkosen di zaman ini. Bermurah hatilah pada tulangku yang telah tua lagi rapuh. Ia tertawa. Jangan sungkan, tersenyum si mahasiswa menyaut. Tosu itu pun tak banyak omong lagi segera melompat menyerang dengan pengebutnya. Awas serangan, ia memperingatkan. Di tangannya pengebut itu segera berubah jadi bagaikan berpuluh senjata yang mengurung ketubuh lawan. Bulunya mekar menjadi benang tajam seperti jarum untuk menusuk di pelbagai jalan darah si mahasiswa. Setiap kali serangan itu tak berhasil mengenai kasaran benang tajam yang bermekaran itu uncup kembali dan berupa sebuah senjata halus asalnya untuk kemudian menyerang lagi laksana ujung mata pisau yang sangat tajam. Dilain saat kembali tersebar mengancam jalan darah yang diarah. Dilihat makin lama permainannya jadi indah dan tambah menarik. Siaobian Sia Seng bersuit nyaring dengan kelincahannya ia pun mengimbangi permainan orang. Hanya karena senjatanya tak bagus dilihat maka permainannya tak begitu menarik. Namun tak kurang bahayanya karena senjata itu bisa berputar di tangannya bagaikan sebuah benda yang berguling. Di samping kadang bisa mengeluarkan bunyi kerang kering jika senarnya terpukul pengebut lawan. Belum ditambah bila si mahasiswa sengaja membunyikannya sendiri yang turut mempengaruhi serangan dengan getaran ada yang memencarkan perhatian lawan. Hanya karena tosu itu pun bukan sembarangan orang maka tak mudahlah semangatnya digoyahkan walaupun kadang hatinya seakan ingin turut bergetar bersama suara senar. Dan serangannya tetap berlanjut secara gencar. Suatu ketika si mahasiswa mengeperuk dengan bunderan senjatanya ke arah bundak, dengan mudah tosu itu mengegos. Mendadak sekali pengebutnya meluncur menyerang bagian muka tokliong kongcu. Tak ada jalan lain ia mengangkat senjatanya. Segera pengebut itu melibat senjatanya seakan dibungkus. Tarik menarik kemudian terjadi, masing ingin mempertahankan senjatanya. Beberapa saat mereka seolah berkutetan. Seng Pertapa mengempos tenaganya hingga keringat mulai mengalir dari dahinya, sedang si mahasiswa hanya berdiam diri sambil tersenyum mempertahankan gelarannya. Diluar acara tiba menggelinding sebuah bola manusia ke arah mahasiswa tersebut yang begitu datang menyerimpung ke arah kakinya. Atas serangan yang keji ini tubuh tokliong kongcu menjejak ke atas, namun serangan dari kedua tangan kukus yang pendek buntet kembali mengancam ke kiri kanan bagian bawah pinggangnya. Waktu itu tarik menarik senjata masih tetap berlangsung antara si mahasiswa dan Seng Pertapa. Karena serangan ini senjata si mahasiswa mendadak meloncat ke atas dengan mengeluarkan suara mengaum tinggi. Namun bersamaan itu juga pengebut si Tosu terlepas dari cekalannya hingga pertarungan tak ada yang menang atau kalah. Tosu TSB mencelat mundur begitu tangannya mendapatkan pengebutnya kembali, ia berpaling kepada si penyerang dengan wajah berubah gusar. Kiranya yang mencoba membokong si mahasiswa dalam keadaan yang menentukan. Inilah senyuman mengejek dan gaya yang khas dari si Yau Bian Sia Seng dengan kipasnya yang milambai. Adalah orang keit dempak dari ketujuh orang. Namun bukan saja serangannya tak berhasil, malah ia kemudian yang berbalik terancam bahaya. Ketika suara mengaum nyaring itu terdengar karena ketulian orang keit dempak ini sampai harus menutup telinganya. Justru itu tubuh si Yau Bian Sia Seng yang mulai turun ke bawah menendang ke arahnya. Tak sempat menghindarkan lagi orang ini menunduk, dengan bantuan tubuhnya yang pendek serangan itu luput. Tapi tak urung ujung sepatu si mahasiswa masih menyerempet ke atas kepalanya hingga kopiahnya terlepas. Dalam keadaan kaget tahu ujung kipas Tokliong Kongcu telah mengancam pula kejanggutnya. Dengan jeblakan dirinya ke belakang bergulingan barulah ia selamat. Waktu berdiri kembali dengan kedua kakinya ia berada tak jauh dari si Tosu. Chong Lao Tue menegur Tosu ini dengan keras samlil menuding dengan pengebutnya, perbuatan macam apakah yang engkau lakukan itu tanda seru. Eh, sikit yang dipanggil saudara Chong itu terguguh sesaat tak bisa menjawab, aku, aku hanya ingin menolong eh, membantumu. Bantuan macam apa itu, aku tidak perlu, mementak si Tosu. Mukanya yang biasa tenang kini berubah jadi merampadam, bagus. Beginilah orang curang yang ku hadapi sekarang, baru aku tahu. Anggaplah aku yang mempunyai matu, tidak berbiji. Terima kasih, selamat tinggal. Tangannya menyojak kepada si mahasiswa yang juga membalasnya, kemudian ia putar tubuhnya dan segera berlalu meninggalkan tempat pertempuran di bawah sinar terang bulan ini. Kun Leong yang menyaksikan jelas jadi lega latinya, kalau dari bala bantuan pihak Hekmo Pei masih ada orang yang bisa sadar dan cepat mengetahui kedudukannya seperti si Tosa ini, tak usahlah terjadi bentrokan di antara sesama orang gagah yang kemungkinan menimbulkan pertumpahan darah. Dari pihak musuh dengan berbagai daya telah mencoba memincul golongan putih yang tidak tahu dan mengadu dombanya. Hanya orang yang benar berjiwa lurus dari golongan putih akan bisa tersadar dan cepat meninggalkan kesesatannya. Di saat lain si Kate Dempak yang sebenarnya bernama Cheong Bianchiat, seorang bekas begal kuda dari Kuan Tiong, tak berani bertindak gegabah lagi. Keadaannya serba salah, maju tak bisa mundur pun tak mungkin. Tapi keadaan ini segera tertolong dengan majunya sang teman di ujung yang sejak tadi belum bergebrak yaitu orang tua berwajah angkuh. Ia bertindak kemuka perlahan sambil dari hidungnya mengeluarkan suara, HHM, HHM. Ketika jaraknya tinggal beberapa tindak dari si mahasiswa, ia meloloskan pedangnya yang tertimpah sinar bulan mengeluarkan cahaya mengkredep. Secepat kilat tubuhnya mencelat kemuka sambil. Mengeluarkan seruan, Aku mohon pengajaran dan pengunjukanmu, Begitu tubuhnya tiba ia telah mengancam kepada si mahasiswa dengan pedangnya dalam jurus halilintar mebelah bumi. Xiao Bian Siya Seng tak heran karena pedang itu memang adalah pedang halilintar JG terkenal ketajamannya sesuai dengan gelaran orang. Nama sesungguhnya adalah Goban Liang, seorang berasal dari Hongyang. Sejak kecilnya orang tua meyakinkan ilmu pedangnya tanpa kenal lelah, hingga di hari tuanya ia merasa sebagai orang yang tak ada tandingannya serta nomor wahid dalam ilmu pedang di kolong langit ini. Maka tak heranlah orang yang picik begini paling mudah diobor dan diadu dengan hasutan berbisa atau jahat dari golongan oknum yang tak bertanggung jawab bahwa kedudukannya dalam ilmu pedang terancam oleh angkatan muda yang kini memunculkan diri buat menjagoi dunia persilatan. Itulah pula sebabnya ia keluar pintu guna menguji kebenaran desas-desus yang disebarkan hanya untuk mengadu ilmu pedang dengan pihak lain tak peduli dari golongan mana. Sekarang berhadapan dengan si mahasiswa yang telah disaksikan kelihayannya ia pun tak mau kepalang tanggung menyerang dengan jurus terhebat dari ilmu tunggalnya karena tak ingin kecundang. Bahkan ia mengharap kemenangan karena yakin ilmu pedangnya akan bisa merobohkan mahasiswa bermuka ketawa itu. Jurus demi jurus segera mengurung dengan hebat, ditambah pula pedangnya yang tajam membantu daya tekanannya lebih ketat. Tapi Go Ban Li yang tak pernah memperhitungkan bahwa Siao Bian Sia Seng adalah murid Losin Hiap tokoh di zaman silam yang justru senjata andalan di masa mudanya adalah sebatang pedang. Maka sebagaimana Tuyahun Kiam Su Hengnya, Tok Liong Kong Chup pun seharusnya seorang ahli pedang. Tak heran ia bisa melayani sama hebatnya serangan kilat si ahli pedang Sia Go. Pedangnya melejip di kiri kanan samping tubuhnya tanpa bisa menyenggol secubil ujung baju orang ini. Si pedang halilintar Go Ban Li yang jadi merasa heran, namun ia tak mengurangi ancaman pedangnya yang memang hebat hingga Kun Liong yang menyaksikan mengakuinya kemungkinan orang ini setanding dengan burunya. Tuyahun Kiam. Beberapa kali senjata si mahasiswa terpaksa berbenturan dengan pedang orang yang mengeluarkan lelatu api hingga menambah asik pertempuran yang disaksikan. Puluhan jurus segera berlalu. Si mahasiswa jadi harus berpikir bagaimana caranya untuk menundukkan senjata pedang halilintar si orang Sia Go ini. Jika dalam pertarungan biasa mungkin sudah lama ia bisa mengalahkan lawannya demikian pula termasuk ketuh mereka tapi ia terikat dengan caranya agar tidak melukakan salah seorang dari mereka itu untuk tak menanam bibit permusuhan dan perpecahan di antara sesama kalangan atau kaumnya sendiri. Maka ia harus memukul mundur mereka satu per satu tanpa rasa dendam supaya tidak menimbulkan salah paham lagi. Bahwa pertandingan mereka benar hanya suatu adu kepandayan dan bukannya bertempur matian untuk bisa menang atau kalah. Itulah sebabnya sejak tadi si mahasiswa tak pernah menggunakan kekerasan. Karena kalau betul ini pertempuran mati hidup tentu akan berlainan kesudahannya. Mungkin beberapa orang telah ada yang menggeletak sebagai mayat. Ini pula yang kini menimbulkan kesukaran bagi si mahasiswa untuk dapat secepatnya mengalahkan Go Ban Liang. Yakni menundukannya tanpa melukainya padahal orang ini menyerang sungguh kepadanya bagaipada suatu pertempuran lajaknya. Dalam keadaan lengah tersebut pedang si orang si Gou yang menemui bang sasarannya tak mau minyakan kesempatan itu telah memaperas dari atas ke bawah. Siobian si Yeseng terkesiap, namun sebagai seorang ahli ia cepat dapat menguasai dirinya. Senjatanya secara sadar terangkat ke atas buat menangkis. Pedang halilintar Go Ban Liang dengan tepat telah memaperas senar senjata si mahasiswa yang datang memapaki. Waktu ia tandalkan lebih keras terdengar suara ting-ting-ting tiga kali. Senar senjata Tok Liong Kong Chu ketiganya terbabat putus oleh pedangnya yang amat tajam. Diiringi suara pujian dari kawannya Go Ban Liang niat menarik pedangnya kembali untuk menyatakan dirinya yang keluar sebagai pemenang. Namun ia jadi berseru kaget ketika tiba tangannya dirasakan kesemutan karena jalan darah di pergelangan tangannya telah tertutup oleh kipas si mahasiswa. Tanpa ampun lagi pedang halilintarnya terjatuh ke atas tanah bersamaan tangannya yang berhasil ditarik kembali. Mukanya jadi pucat seketika. Terang kemenangan sekarang harus diberikan kepada si mahasiswa dengan terjatuhnya pedang andalannya itu. Perlu diketahui bahwa dalam dunia persilatan senjata adalah dianggap sebagai nyawa keduanya dari si pemilik. Maka apabila senjata itu sampai dirampas lawan atau dijatuhkan pemiliknya ini bagaikan menyerahkan saja nyawa keduanya kepada seng lawan. Meskipun tadi senjata si mahasiswa sempat dirusakan kalau dihitung jatuhnya pedangnya oleh Go Ban Liang adalah hal yang lebih besar dan kekalahan baginya. Namun apabila ia tetap mau bertahan tidak paling tidak pertandingan itu harus dianggap sebagai tak ada yang kalah atau menang alias seri. Seketika semua terhening tak ada yang berani membuka suara. Hingga seolah suara nafas mereka akan dapat terdengar ke sekitarnya. Go Ban Liang terdiam tak berani pula memungut senjatanya. Mendadak keheningan itu dipecahkan oleh suara memberbeb dari si perempuan tua bangka yang maju kembali ke muka sambil menudingkan tongkatnya. Curang, engkau katakan datang seorang diri tapi diam di balik gerombolan pun itu engkau sembunyikan dua cacungut kecil untuk membokong kami dengan senjata rahasia. Hi, apakah omonganmu tadi kena dipegang sebagai seorang lelaki, berkata i pempuan tua bangka itu. Menunjukkan tongkatnya ke arah tempat Kun Liang berdua bersembunyi mengintip pertarungan yang tadi berlangsung. Tau tiba tubuh seorang nona cantik melompat dari tempat yang ditunjuk tersebut. Li Song yang tak kenal takut habis sabar dan segera menunjukkan dirinya untuk balas memaki. Tutup mulutmu cecongor bangkotan. Aku tidak punya kepentingan dan sangkut paut dengan hal ini, jika engkau sudah bosan hidup dan mau merasakan goloku silahkan maju supaya ku bacok jadi dua, si nona menuding pula dengan cenglion tunya. Gusarnya si perempuan tua bangka tak kepalang sampai giginya berkerot. Lebih dihina di muka orang banyak yang memikinnya malu, pikirnya nona yang masih ingus sangat kurang ajar. Tanpa bilang baatobu tubuhnya segera melayang buat mengeperukan dengan tongkatnya sekuat tenaga. Bersamaan itu tubuh Kun Liang mencelak dari tempat sembunyinya menyusul sucienya, ia merasa pula tak punya alasan untuk bersembunyi lebih lama di tempatnya apabila telah diketahui orang. Kejadian selanjutnya adalah bagaimana nanti menunggu perkembangan. Justru ia berdiri lebih ke muka dari tubuh nona Oe Ye tak kalah keperukan tongkat si perempuan tua diarahkan pada Li Song. Tanpa disadari dengan tenang si pemuda telah cabut cenglion kiamnya dan menyampok dengan badan pedangnya yang dimiringkan. Diluar dugaan hasilnya sungguh mengejutkan. Tubuh perempuan tua itu terhuyung ke belakang serta senjatanya tersampok hampir saja mengeperuk kepalanya sendiri. Nona Oe Ye sampai tertawa terbahak menyoraki. Dengan mendeliki matanya macam kelakuan perempuan tua gila orang ini memperhatikan lawannya. Apa ketawa, dia pelototisi Nona. Aku akan memberikan hadiah kepadamu, Li Song mengiming goloknya. Hadiah apakah itu, si perempuan bangkotan melebarkan lagi matanya. Terimalah sebuah bacokan untuk engkau rasakan. Tak sampai di sini begitu perkataannya tertutup tubuh Li Song telah mencelat dan langsung membacok ke atas kepala si nenek. Orang ini tak mau menyambuti dengan senjatanya sekali dia telah menerima pengalaman dari Kun Leong. Dia egoskan tubuhnya buat menghindar dengan enteng. Tapi lacurnya serangan si Nona datang memberondong dengan dasyatnya memakai jurus dari ajaran Cong Leong Sutai. Walau dengan muda nenek itu berkelit namun tak urung di akar potan juga. Apalagi si Nona bersilat dengan tangan kiri yang sukar sekali diduga perubahannya. Karena tangan kiri itu bergerak kebalikan dari tangan kanan yang memusinkan pula otak tuanya untuk memikirkan telah terbiasa mengingat dengan tangan kanan. Hal inilah yang paling ditakutkan orang dalam kalangan persilatan kalau lawan memahirkan senjatanya dengan tangan kiri. Demikian pula si nenek sekarang, apa yang di akhirah sudah diduga benar ternyata meleset dan dia tak tahu mana gerakan yang salah dari Nona. Karena kalau salah menaksir betul dirinya bisa terbacok golok Nona ingusan itu. Sedang Li Song tak mau memberi kesempatan dia bertingkah lagi terus mendesak dengan jurus berbahaya dari ajaran barunya. Tentu saja nenek bangkotan makin keripuhan hingga dia menyumpah sepanjang pertempuran. Suatu ketika tak dapat dihindarkan lagi terpaksa dia menangkis dengan tongkatnya. Cheng Leong tuh segera mendapatkan sasarannya, senjata si nenek ini termakan oleh Nona Oe Yee. Ujung tongkat ini terpapras sebagai menyayat, tahu saja. Karuan saja kejutnya si nenek beralasan, sambil menjerit dia meloncat mundur. Untung Li Song tak menyusuli lagi dengan serangan selanjutnya. Begitu merasa memperoleh kemenangan dia sorankan goloknya di pinggang dan memandang si perempuan tua dengan bertolak pinggang. Perempuan bangkotan itu kembali keliarkan matanya. Akhirnya biji matanya yang terputar paling penghabisan hanya ditujukan pada si mahasiswa. Benar saja engkau membawa dua orang teman bukan? Hayo, apa yang akan kau katakan lagi mengakut tidak? Dia minunjuk dengan jari tangannya yang kurus keriput. Engkau lah yang harus dianggap kalah dalam pertandingan ini. Kun Leong merasakan sulit untuk menjawab kata-kata itu meskipun ia tahu ini semacam gelebat kusir dari si nenek bangkotan. Suatu akal pokrolan JG sukar ditangkis juga jika orang mau tetap bertahan terhadap ucapannya terdahulu. Sedang Li Song yang berpikiran polos tak sempat buat memikirkan hal yang demikian, pokoknya bila terjadi pertempuran dia siap maju untuk membabat lawan itu seluruhnya kalau perlu. Tapi si mahasiswa dengan tersenyum telah melangkahkan kakinya maju ke muka beberapa tindak. Nenek itu cepat surut pula, beberapa langkah ke belakang sambil bersiap siaga, terang dia khawatir atas penyerangan yang tak terduga dari orang yang digelari siaubian siaeseng ini. Engkau katakan juga pihakmu cuma bertujuh, sekarang ditambah tiga jadi sepuluh. Hayo, apa yang akan kau katakan tentang hal ini hah? Si mahasiswa mengarahkan kipasnya ke arah wajah nenek tersebut. Atas jawaban ini si nenek sampai berjingkrak dan menoleh ke kiri kanannya. Mana, mana, dia beraruh, tunjukkan, tunjukkan. Percuma saja engkau ingin bertingkah, teman sendiri mengambil kepalamu nanti engkau tak tahu. Hahaha, mahasiswa bergelak tertawa. Diiringi tertawanya yang nyaring ini gemanya seakan menembus menerobosi hutan yang terdapat di sekelilingnya. Si nenek menoleh kalang kabut, tunjuk mengetahuinya tapi siya. Suara tertawa si mahasiswa seakan turut mempengaruhi keadaan mereka hingga mereka harus bertahan mendengarkan terus. Sesaat gemat tertawa itu siren kembali. Bersamaan habisnya suara tertawa, ini dari arah belakang rimba, di mana keenam orang menempur si mahasiswa berkelebat, tiga sosok bayangan yang dengan cepat telah datang dekat. Tahu tambah tiga orang lagi yang berjejer di antara samping keenam orang itu. Waktu Kun Leong memperhatikan hatinya jadi merasa heran. Ketiga orang yang datang itu semua lelaki dan mengenakan pakaian dengan model yang sama. Anehnya adalah mereka bagaikan memenuhi pepatah yang sering diucapkan orang dengan nitpan J.E.S.M.Q. Yang artinya bahwa umumnya orang yang jahat di dunia ini ditandai dengan runtunan sebagai berikut, pertama orang yang bermata satu, kedua seorang Kate dan terakhir ketiga orang yang rambutnya keriting. Demikian pula halnya sekarang dengan ketiga pendatang baru, yang pertama seorang yang jangkung bermata sebelah lagi kurus, yang kedua Kate kecil tapi menunjukkan kelicinan dibandingkan dengan si Kate Dempak, si Chong dan Gesip, sedang yang terakhir adalah seorang bertubuh sedang namun rambutnya keriting bahkan sampai rambut di belakang kepalanya, hanya orang lain mungkin keriting bagus dilihat, yang ini keritingnya jelek seperti rambut bajangan atau bangsat saja ditambah matanya mentolo keluar kayak kacang panjang. Si Nenek Bangkotam pun melengak melihat kehadiran ketiga orang jahat ini. Menyaksikan dandanannya tak urung hatinya jadi was-was hanya dia tak tahu orang berdiri di pihak mana karena ketiganya tak pernah pandang bulu asal hal yang menguntungkan mereka gasak. Harap Sambuye, saudara bertiga, suka menerangkan, apakah kalian akan berdiri di pihak kami, cepat dia bertanya sebelum keduluan menerima kerugian yang lebih pahit. Boleh dikatakan ya boleh juga dikatakan tidak. Mana boleh saja, begini akur begitu ya setuju, si pendek telah mendahului menjawab sambil bertindak ke muka tiga langkah. Atas jawaban orang si Nenek terdiam seketika tanpa bisa mengucapkan kata lainnya. Kemudian orang pendek ini berpaling tersenyum kepada si mahasiswa yang membalas dengan senyuman pula. Apakah engkau bertiga serigala dari gurun gobie juga akan coba turun tangan bergebrak denganku agar tak turut muncul buat mengaduk di pertemuan syongsan, bertanya mahasiswa si muka ketawa sambil miingi pas dirinya. Kami adalah orang bebas, mau pergi kemana tiada yang larang. Kita juga tidak bermusuhan perlu apa kami bertempur denganmu. Pekerjaanku bertiga semeta adalah mencari untung, maka semua ditimbang untung ruginya. Soal kepertemuan syongsan meramaikan tidak tinggal tergantung lihat gelagat nanti, serigala kedua dari gobie ini menyahut dengan enaknya. Yang hadir di situ rata semua telah tahu, kecuali kun liong dan li song. Ketiga orang adalah tiga serangkai yang selain kerjasama dengan julukan tiga serigala dari gurun gobie. Apa yang diucapkan serigala pendek itu setidaknya mengandung ancaman bahaya bahwa suatu ketika mereka pasti akan muncul di mana saja bagaikan julukannya binatang kelaparan itu dan orang harus hati. Maka semua terdiam mendengar jawaban orang yang agaknya tak mau dirintang dalam segala sepak terjangnya. Kalau begitu kami masih ada urusan dengan kedua belah pihak ini. Silahkan, Tok Liong Kongcu mengembangkan kipasnya ke muka sebagai pertandaan menyilahkan ketiganya berlalu. Si pendek mengangguk tanpa tersinggung sedikitpun dan berpaling kepada kedua kawanannya serigala tersebut. Berangkat, ia berseru. Secepat kilat tubuhnya segera berputar berkelebat lari kembali ke arah dari mana mereka datang dengan melalui mukasi nenek serta si pedang halilintar Go Ban Liang masih berdiri termangu. Sekejap saja tubuhnya segera menghilang diiringi kedua kawannya dengan hanya merupakan kesiuran angin. Mendadak tubuh Go Ban Liang pun turut berputar sambil berteriak. Kembalikan pedangku, bangsat. Tubuhnya dengan kencang tanpa menghiraukan lagi temannya yang masih tertinggal mengejar ke arah tiga bayangan itu menghilang. Rupanya sambil berlalu tadi serigala pendek ini dengan sebet telah menyawut pedang halilintar milik si orang si Go yang masih tergeletak di tanah sejak berakhir pertarungan dengan sang mahasiswa. Semua orang tahu senjata Ban Liang ini adalah salah sebuah pusaka dalam dunia persilatan maka tak heran serigala itu telah menghilang buat menyolong Nia begitu ada kesempatan. Hanya mereka tak sadar bahwa si pendek ini telah mengincarnya sejak pertama datang tersenyum untuk membawanya kabur apabila pemiliknya lengah. Agaknya dia telah memperhitungkan buat merampas senjata pusaka lain yang berada di tangan si muda murikun liong dan li song ia tak ungkulan karena tok liong kongcu berdiri di muka seakan mencegat di antara mereka. Ia sudah tahu kepandaian si mahasiswa yang tiga lawan satu belum tentu di pihaknya bakal memperoleh kemenangan. Salah malah bisa tewas dirinya atau setidaknya mereka menderita kerugian nyung tak mengenakan. Maka keuntungan dan rejeki satunya hanya dengan membawa kabur senjata pusaka pedang halilintar yang masih tergeletak di atas tanah dan belum sempat diambil kembali pemiliknya. Baru kemudian ban li yang sadar setelah terlambat dan cepat mengudaknya buat menyandak balik dari tangan si serigala kedua itu. Melihat ban li yang meninggalkan mereka si nenek bangkotan saling berpandangan dengan kedua pendeta dari sekte barat. Tanpa berkata sepatah kata pun dia segera putar tubuh berlari ke arah si orang si gaung mengejar ketiga serigala dari gurun gobie. Seperti berjanji pendeta bermah kota perak pun mengikuti dari belakangnya. Disusul oleh si keit dempak si chong. Apa boleh buat pendeta bermah kota emas juga turut membuntuti. Akhirnya juga bekas pendekar turunan si ejin kuwi. Mengetahui tak pilihan lain harus turut setiak kawannya memberi hormat kepada si mahasiswa sebelum berlalu. Ku harap sekaliannya akan ingat janji yang dibuat denganku, menggembor seng mahasiswa. Kini medan pertarungan tadi sunyi senyap kembali hanya tertinggal tiga manusia. Setelah merenung sesaat si mahasiswa tersenyum berpaling kepada kedua muda mudi. Kepandayanmu berdua telah maju pesat di pertemuan siongsan nanti bantuan tenaga engkau orang dua akan sangat berguna membantu pihak kita. Baiklah sebentar engkau lanjutkan perjalanan sebagaimana biasa, aku akan menunggumu di yang ciu. Masih banyak urusan yang harus ku selesaikan dan engkau pun jangan mengapirankan tugas suhumu. Makin cepat selesai makin baik. Kedua muda mudi terdiam menglisu. Tanpa menghiraukan perasaan li song si mahasiswa melanjutkan perkataannya. Dilihat gelagatnya suasana akan bertambah panas dan tak mengembirakan. Banyak tokoh akan bermunculan, yang jalin jemalin akan miremit dengan kemungkinan yang sukar diduga serta belum tentu menguntungkan di pihak kita. Engkau lihat tadi banyak tokoh golongan putih terseret ikut menunjang Hek Mopi dengan menyatrukan pihak kita. Tak kurang tokoh yang lebih kosen datang membantu, ditambah orang golongan aneh yang belum bermunculan. Siau Bian Sia Seng menoleh pada Kun Leong. Engkau Siau Chu, apabila ketemu dengan tokoh yang disebut Kun Lung Kui Ye Hiap bolahlah serahkan kembali Cheng Leong Kiam Pusaka miliknya. Tak apa, ku kira engkau pun tak begitu membutuhkannya. Dengan tangan kosongmu engkau juga nanti bisa jadi jago yang tak terkalahkan. Si pemuda mengiakan. Memangnya bersesuaikan dalam hatinya senjata itu akan kelewat ganas bagi dirinya yang tak berbegitu senang merampas jiwa orang. Hati nuraninya tak mengizinkan untuk berbuat kekejaman yang melampaui batas pribadi yang nasarnya mulia. Maka ia sangat senang kalau senjata itu bisa terjatuh kepada orang JG tepat JG dapat menjaganya demi kebaikan sesamanya. Hingga tanpa ditegaskan lagi oleh si mahasiswa ia telah memberikan janjinya. Setelah kelihatan berpikir pula sebentar Tok Leong Kong Chu bicara kembali tanpa melihat wajah si nona yang membeku. Hatilah pada ketiga serigala dari Gurun Gobi Ye. Mereka adalah orang ganas yang serakah, kemungkinan begitu melihat senjata pusaka di tanganmu mereka akan turun tangan mencegatnya tanpa memperdulikan keadaan yang sedang bergolak dihadapi kita. Pokoknya bagi mereka asal untung dan selamat. Mereka bertiga adalah satu saudara seperguruan dari murid seorang aneh yang sering berkelana dan gentayangan di Gurun Gobi Ye. Dahulu pernah suco wimu yang digelari orang Losin Hiap memburu seorang penjahat ternama tapi tak berhasil. Kemudian orang ini menghilang dan menyembunyikan diri dari percaturan dunia persilatan. Belasan tahun kemudian di daerah perbatasan utara dan sekitar Gurun Gobi Ye muncul seorang aneh yang suka mengganggu dan membelajati tokoh persilatan yang sedang mengembara di padang pasir itu. Terakhir barulah ketahuan orang aneh itu adalah penjahat yang dahulu diburu tersebut yang kini semakin tinggi kepandainya dan berhasil menemukan semacam kepandainya aneh susat buat bertempur di padang pasir. Ia menurunkan seluruh kepandainya kepada ketiga muridnya yang kemudian terkenal dengan sebutan tiga serigala dari Gurun Gobi Ye. Sesuai dengan pepatah hit panji ye es n m kiumo urutan merekaun bersamaan, pertama toa suhengnya si orang yang bermata satu dengan gelaran serigala satu bersenjatakan sepasang pecut. Yang kedua adalah si pendek tadi yang digelari serigala leher pendek dengan kebisaannya segala macam senjata tajam terutama pedang. Dan ik termudaya itu si rambut keriting macan kambing dengan julukan tak berbeda yakni serigala berbulu kambing seorang ahli waduk jing pandai pelbagai macam senjata rahasia dengan gegaman laso atau banderingan. Sedang nama maka hampir bersesuaian ciri pribadinya lah tanit gan yang pertama, kedua foa jieie, yang terakhir yaw semu. Meskipun tunggal satu guru mereka suka saling iri, maka tak heran sering timbul bentrokan kecil di antara sesamanya. Paling baik kalau kita bisa mengenal sifatnya dan mempergunakannya buat saling mengadu domba di antara sesama mereka meskipun mereka selalu kerjasama dalam mencari barang tak halal dengan main bagi hasil. Kukira cukup aku memberi penjelasan padamu kini, di samping itu ingat masih ada berpuluh orang yang sejenis mereka yang tak perlu engkasungkan lagi. Bagi saja apa yang mereka patut dapatkan jika mereka merintangi perjalananmu berdua selanjutnya. Sampai ketemu Dian Chiu. Dengan habisnya perkataan itu si mahasiswa menjejakan kakinya ke muka dan berlari ke arah yang ditempuh oleh orang yang telah ditempurnya. Meskipun tidak merasa dingin tubuh Li Song mengigil. Dia tak sangka pertemuan mereka akan sekejap bahkan sampai belum sempat bicara pula. Namun bila diingat suasana yang makin bergoyak mau tak dia harus mengenyampingkan keinginan pribadinya. Kun Leong Jeluga yang dapat merasakan kalbu Seng Su Chie tak ingin mengusiknya lah cepat langkahkah kakinya kembali ke tempat kuda. Mereka ditambat. Mari kita cepat berangkat dan susul ke Dian Chiu, ia mengajak. Disebutkan perkataan Dian Chiu nona Oeie serasa terhibur. Hatinya lega, tak lama toh mereka akan tiba sampai di kota itu dalam beberapa hari. Besarlah semangatnya untuk dia bisa datang secepatnya ke sana. I.X. Kun Yilin K.W. I.H.Y.A.P. Tanpa banyak bicara lagi kedua orang telah keperak kudanya menuju ke timur utara berbeda dengan arah yang diambil oleh orang tadi. Kembali mereka juga harus melintasi rimba yang terbentang di hadapannya. Sepanjang jalan Kun Leong bersikap manis buat menyenangkan hati Seng Su Chie. Tanpa disadari mereka hambatan sedang menantikan di ujung jalan sana. B. Itu keduanya hampir mencapai akhir mulut rimba tiga pasang metu di tempat yang teraling mengawasi tanpa berkesip ke arah mereka datang. Agaknya yang dua orang merasakan ketegangan pula karena tidak seperti temannya yang tua telah memperlihatkan senyuman iblis. Kun Leong dan Lee Song terus keperak kudanya tanpa merasa bahaya yang mengancam yang mungkin saja tiba datangnya. Si pemuda jalan lebih dulu di muka dengan bersemangat. Baru saja lewat mulut rimba mendadak ia rasakan kesiuran angin menyambar ke arahnya berbareng berkelebatnya dari senjata tajam yang menjurus ke leher. Kun Leong yang sekarang bukanlah Kun Leong lang dahulu setelah tiga hari di palet terus menerus oleh si mahasiswa yang telah menjadikannya selagi seorang pemuda perkasa yang cerdas tangkas. Sambil berseru memperingatkan pada Seng Su Chie ia mendakan tubuh Nia hingga serangan si orang tua lewat di atas kepalanya hanya beberapa din saja. Ternyata pembokong itu adalah seorang tua yang menggunakan senjata kampak bergagang panjang yang biasa digunakan Tia Kau Kim di zaman Kaisar Lee Sye Bin dulu. Gerakannya sungguh gagah meskipun telah termasuk lanjut usianya. Hanya sayang bukan menelat seperti orang di zaman yang silam itu membela negara dan yang benar, orang yang telah mendekati lubang kubur ini malah memihak kepada orang berdat sesat. Sudah ia menyerang secara tiba dengan laku seorang pengecul. Namun yang diserang bukanlah anak kemarin sore, begitu serangan lewat Kun Liong telah meloloskan Ceng Liong kiamnya buat menyambuti. Si orang tua menyerang dan mengurung dengan senjatanya yang mengeluarkan suara menderu, sedang pemuda itu membalas dengan tikaman bertubi yang tak kalah hebatnya. Dua kali senjata, mereka bentrok hingga ujung kampak si orang tua gompal yang membuat jadi terkejut. Terpaksa kini lah harus hati melawan anak muda. Ini yang tak berboleh dibuat sembarangan sesuka hatinya. Sementara itu Li Song telah terlibat pertempuran pula dengan kedua orang teman si tua. Yang seorang bersenjatakan sepasang ruyung sedang yang lain memakai sepasang gaetan kepala harimau. Semula mereka ragu untuk menyerang si Nona mungkin karena disangsikan akan hasilnya. Tapi Nona Oe Yee justru yang gemar berkelahi telah mendahului dengan menyerang menusuk ke kiri kanan dengan sepasang goloknya yang dasyat bagaikan sepasang naga. Mau tak mau terpaksa kedua orang mengangkat senjatanya. Sayang Li Song menyerang di atas kudanya, lagi pula senjatanya termasuk gegaman pendek hingga tak seberapa. Cheng Tu di tangan kanannya menimbulkan lelatu api ketika berbenturan dengan gaetan lawan, sedang Cheng Leong Tu-nya tak berperhasil memapras ruyung musuh yang berada di sebelah kiri. Namun sekali sentuh taulah orang ini bahwa senjata si Nona adalah sebuah benda pusaka yang bisa memapras logam apa saja seperti orang membacok batu bata. Selanjutnya waktu ia merangsak seterusnya ia mengusahakan agar sepasang ruyungnya tak berbenturan lagi dengan senjata Nona Oe Yee ini, terutama ia menyerang di bagian kelemahannya atau pada saat dia repot menghadapi serangan temannya yang bersenjata gaetan. Dan lebih dititik beratkan untuk menghajar bebokong Nona. Hanya kecewanya Li Song dapat melayani kedua serangan pria itu dengan sama keras seperti mereka berniat menundukannya. Bahkan Nona itu menyerang dengan tak kepalang tanggung yang membuat mereka kerepotan karena tak leluasa harus bertempur di atas tunggangan. Salah jika mati mereka meleng akan mengalami kerugian dari senjata si Nona JG sangat tajam. Pertempuran jadi berjalan dengan sumbang. Lama kedua pria jadi tak tahan, mereka pun tak mau kalau sampai dikalahkan oleh seorang Nona muda. Hampir berbareng mereka berseru memberi pertandaan, segera tubuh kedua orang melompat dari tunggangannya. Memangnya si Nona pun ingin mempertunjukkan kemahiran ilmu goloknya, maka tak tunggu lagi dia melompat menubruk ke arah kedua orang yang kakinya baru saja menginjak tanah. Sementara tubuhnya melayang sang golok menututi ke punggung kedua lawan dalam gerakan naga menyusuri gelombang lautan. Untuk kagetnya lagi kedua orang berseru sambil jejakan kakinya menghindar. Pada saat itu kaki Li Song pun telah hinggap di depannya, tapi dia tak berdiam sampai di situ kembali kedua goloknya membabat kelambung kedua lawan dalam arah yang bertentangan dari jurus biang lala melintang di langit. Kedua lelaki terkesiap, mereka tak menyangka si Nona dapat bergerak secepat itu padahal mereka baru saja berpikir untuk menyiapkan serangan apa guna dikeperukan kepada Nona Bandel ini. Sungguh dongkolnya mereka tak terkira. Yang bersenjata gaotan saking jengkelnya menangkis sekuat tenaga dengan senjatanya. Diiringi suara terang yang nyaring mundur ke belakang tangannya. Dirasakan tergetar hebat. Kesempatan ini dipergunakan untuk memperbaiki posisinya oleh sang teman yang satu lagi. Ketika golok si Nona lewat ia menghantamkan ruyungnya ke pinggang Li Song, berbareng ruyung satunya menghajar ke bahu orang. Tak pikir lagi Nona Oe Ye angkat goloknya yang barusan dipakai mengancam lawan, kembali benturan senjata, tak dapat dihindari. Orang bersenjata ruyung ini kaget tak terkira, ia menyangka senjatanya akan terpak peras Ceng Liong Tu Li Song. Tapi untuk leganya, ia melihat senjatanya tak kurang suatu apa. Tahulah sekarang rahasia Seng lawan ini. Sinona memakai senjata pusaka di tangan kiri dan senjata biasa di tangan kanan, rupanya juga dimaksud untuk mengimbangi permainan tangan kanannya dibandingkan tangan krinya lebih lemah. Ketika Tadili menyerang dengan jurusnya terakhir dia mempergunakan senjatanya melintang pada jurus yang berlawanan, tangan kiri dipakai menyerang ke kanan dan tangan kanan untuk membabat ke musuh di sebelah kiri. Kebetulan yang di sebelah kirinya saat itu setelah mereka loncat menghindar justru adalah lawan yang bersenjata ruyung yang kepandainya jauh terlebih tangguh dibandingkan temannya yang bersenjatakan gaotan kepala harimau. Mereka sebenarnya tidak termasuk orang lemah di kalangan persilatan umumnya. Tetapi kini menghadapi Li Song yang bersilat dengan golok ajaran Sin Mo di tangan kanan dan Cheng Leong Sutai di tangan kiri, kepandain mereka seolah tak ada artinya lagi. Maklum kepandain yang diperlihatkan adalah ilmu golongan utama yang termasuk amat langka di dunia ini. Lebih jika si nona mempergunakan kegesitan dari ajaran pekpian Sin Eng, bayangan malaikat berubah beratus kali, menambah perbawah serangannya. Dasarnya nona OEY tukang berkelahi dia merangsek terus tanpa kenal ampun, maka keadaan kedua orang makin lama makin keteter juga kena didesak terus. Segera keadaan kedua orang tambah meroyan dan bukannya tambah kuat pertahanannya setelah bertempur di atas tanah ini. Orang yang bersenjata gaotan hampir boleh dikatakan tak dapat berbuat apa atau mengadakan perlawanan didesak terus oleh tekanan Cheng Leong Tu di tangan kiri Li Song yang makin berbahaya belum 20 jurus salah sebuah gaotan kepala harimaunya telah terbabat putus tinggal sepotong. Kagetnya bukan kepalang serasa semangatnya hilang justru itu bertepatan kaki Li Song terangkat melayang. Tak bisa mengelak lagi orang ini mengaduh terguling roboh kena tendangan si nona. Ketika lawan yang seorang mengeperukan ruyungnya lagi nona OEY angkat Cheng Leong Tu nya ke atas. Bagai disayat ujung ruyung terpotong tanpa sempat ia menarik pulang senjatanya. Dikarenakan melihat keadaan sang teman orang ini jadi runtuhnya linya dan segera putar badan buat melarikan diri. Sudah tentu LRS Song tak mau membiarkan lawannya lolos. Kegemarannya untuk membacok tubuh orang jadi dua potong timbul kembali. Tak ayah lia mengejar di belakangnya dengan kencang tapi orang ini cukup berlaku cerdik. Ia tidak lari langsung melainkan terus berputar mengitari kuda mereka yang terlepas di tegalan tersebut atau melingkari Kun Leong dan lawannya yang tengah asik bertempur di atas tunggangan mereka. Maka ketika orang yang diburu ini tiba di tempat temannya yang baru saja bangkit dari jatuhnya terkena tendangan tadi, seng teman lemparkan sisa gaotannya ke tanah dan menelat contoh temannya memutar tubuh dengan diburu oleh si nona Smirono yang tak pernah kenal puas itu. Kini kedua orang jadi dikejar oleh seorang nona muda, hingga jika dilihat jadi lucu nampaknya. Segera terjadi kucingan yang kacau balau, sambil berputar kedua orang menghindarkan ancaman sepasang golok si nona yang teracung dan siap dilontarkan. Setiap mereka bersomplokan atau melihat bayangan tubuh si nona dari depan segera orang yang bagai ketemu momok ini putar tubuhnya berlari ke arah yang berlawanan namun selalu masih berputar di tempat kalangan sekitar situ.